Hai guys kembali lagi di channel YouTube kaya di Ogeng Pabayu Nah kali ini saya akan membuat kue tradisional yang biasa kami makan di kampungnya yaitu kelapon ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahannya simple saja beras ketan Panili saya kasih panili biar lebih wangi terus ada pasta pandan sama di dalam kelaponnya atau di dalam bulatan beras ketannya nanti saya kasih kelapa yang sudah dicampur dengan gula merah atau gula aren ya setelah ini kita buat adonan kelaponnya Nah yang pertama untuk membuat adonan kelaponnya beras ketan ya disini saya pakai dua bungkus beras ketannya Nah Setelah itu masukin panili satu sendok makan Oke Lalu pasta pandan Lalu tangannya dalam keadaan bersih masukin air sedikit demi sedikit ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk adonan kelaponnya nanti kita kasih garam sejumput ya biar ada gurihnya ya nanti ya Terima kasih telah menonton 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 jadi untuk adonannya diratakan saja seperti ini tambahkan lagi airnya sedikit sedikit selamat menikmati adonannya sudah mulai rata tinggal kita tinggal diratakan lagi adonannya kurang lebih seperti ini ya ini kekentalannya sudah pas ya setelah ini nanti kita gulung-gulung seperti ini ya mudah ya buatnya sangat mudah kurang lebih seperti ini nanti ya ini kita diamkan dulu nah setelah itu adonannya sudah kita diamkan jadinya seperti ini ya bahannya timpel mudah dicoba ini kue tradisional namanya di kampung saya itu kelapon ya pertama-tama setelah sudah jadi seperti ini lalu kita buat seperti ini dulu ya kita siapkan dulu daun pisang ya daun pisangnya jangan lupa di kolesi minyak makan atau margarin yang sudah dicahitkan seperti ini ya biar dia tidak lompat ya lalu ambil adonan tadi kurang lebih seperti ini ya masukin saja kelapanya ya disesuaikan ya disesuaikan saja seperti ini ya tinggal dibungkus seperti ini ya seperti ini masukin saja di apa dandang atau kukusan seperti ini ya ya lalu kurang lebih seperti ini ya kita lanjut dulu bungkus ya seperti ini ya kita buat lagi seperti ini siapkan dulu daun pisangnya ya ya masukin kelapanya ya oke seperti ini ya nanti setelah sudah banyak seperti ini lalu kita ubikin oke guys buatnya seperti ini ya guys jadi saya dilanjutkan sama dia nah setelah kita bungkus dengan daun pisangnya jadinya seperti ini lalu kita kukus lalu kita kukus lalu kita kukus lalu kita cek bentar lagi matang untuk kukus kelapanya tidak perlu lama ya karena kelapanya sudah dimasak terlebih dahulu dengan gula oke mari kita kukus nah untuk kelapanya sudah matang ya nanti kita angkat oke mari kita angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati